Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Kita mendengar bahwa Bersatu melucutkan Beberapa wakil rakyatnya yang berpaling tada Tidak lain dan tidak bukan Enam ahli parlimen yang menyatakan sokongan Berhadapan Or Ibrahim Dan satu adun yang menyatakan sokongan Pada Menteri Besar Selangor Menjadikan tujuh wakil rakyat bersatu Yang menurut berita yang kita dengar Mereka sudah dilucutkan keahlian mereka Dan sudah pasti Kita tertanya-tanya Adakah pilihan rakyat kecil akan diadakan Namun saudara-saudara ini ada satu perkongsian Satu lagi pandangan Yang pasti Mengejutkan kepimpinan pembangkang Terutamanya Pengurusi Perikatan Nasional Tansyumuddin Yassin Hamzah Zainuddin sebagai ketua pengembang Pembangkang dan semua kepimpinan pembangkang Artikel daripada Malaysia kini Pemecatan MP adun hanya lemahkan Bersatu Ini menurut kenyataan daripada pemerhati Langkah bersatu memecat wakil rakyatnya yang berpaling tada Tidak akan mencetuskan PRK Tidak akan mencetuskan PRK menurut pandangan pemerhati ini Sebaliknya hanya akan melemahkan kuasa tawar Mereka dengan parti lain dalam Perikatan Nasional Bakar berpandangan Enam ahli parlimen Dan seorang adun itu akan kekal sebagai wakil rakyat bebas Walaupun dilucutkan keahlian oleh Bersatu Sekaligus hanya parti terbabit Kehilangan Tujuh wakil rakyatnya Nah adakah disini Dengan Bersatu membuat keputusan melucutkan keahlian mereka Namun kuasa mereka sebagai wakil rakyat Sebagai ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri Masih kekal Dan dengan itu adakah Medinyasin akan membatalkan Untuk melucutkan keahlian wakil rakyat bersatu ini Kerana ini hanya melemahkan parti Menurut pemerhati ini Ahli Akademik Universiti Islam Antarabangsa Prof. Madhya Syaza Syukri Berkata ketidakan wakil rakyat terbabit Tidak banyak mengubah kekuatan politik pembangkang Tetapi ini akan menimbulkan persoalan Mengenai kesetiaan ahli parlimen Bersatu Berbanding ahli parlimen PAS Dan seterusnya Ia akan mengurangkan kuasa tawar-menawar Bersatu dalam Perikatan Nasional Ini akan mengukuhkan PAS Sebagai abang besar dalam PN katanya Nah nak cakap PAS sebagai abang besar Sebelum ini pun Tujuh wakil rakyat bersatu itu Yang tidak menyatakan sokongan terhadap kerajaan Ataupun tidak berpaling tada Sebelum mereka berpaling tada pun Kita juga tahu bahwa PAS adalah Parti yang paling banyak kerusi di dalam Kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkang Dan ini akan mengukuhkan lagi Kedudukan PAS sebagai abang besar dalam PN Nah setelah saya mendapat kenyataan ini Saya menimbulkan persoalan Adakah Adi Awang lah yang sepatutnya menjadi pengurusi PN Bukan Mehdi Nyasih Nah itu menjadi persoalannya Mungkin itu boleh berlaku Kita tidak tahu Syahza berkata demikian Dengan merujuk kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Mada ahad lalu yang berkata Parti akan memaklumkan Kepada speaker Dewan Rakyat Juhari Abdul Mengenai pelucutan keahlian 6 wakil rakyat mereka Pemakluman tersebut dijangka dibuat Semasa sidang Dewan pada minggu ketiga bulan ini Saudara-saudara Dalam kenyataan ini menyatakan Wan Ahmad Faisal Ditanya mengenai tindakan yang diambil Terhadap tujuh wakil rakyat mereka Yang tidak menjawab surat Dikeluarkan setiausaha agung bersatu Hamza Zainuddin Bagi menuntut mereka menyatakan Kesetiaan pada parti pada 31 Mei Jadi saudara-saudara Pemecatan MP Adun hanya lemahkan bersatu Dan bagi saya ini juga akan Mengukuhkan lagi kedudukan PAS Di dalam Perikatan Nasional Saudara-saudara Apalah Apa yang akan berlaku Selepas tujuh wakil rakyat bersatu ini Dilucutkan keahlian mereka Adakah akan berlaku lagi pergolakan Di dalam Perikatan Nasional Saudara-saudara Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati Seperti yang kita tahu Ada pilihan yang kecil Yang akan diadakan Pada masa akan datang ini Yang terdekat Yaitu pilihan yang kecil Sungai Bakap Nah ini menjadi tumpuan Kepada seluruh rakyat Malaysia Seperti yang kita tahu PKR Parti daripada PKR Akan menghantar calon Seperti yang diumumkan Kepimpinan tertinggi PKR Parti PKR akan menghantar calon Dan seperti yang kita tahu Pilihan rakyat kecil Sungai Bakap Diadakan Susulan Pemergian Adun Sungai Bakap Baru-baru ini Dan saudara-saudara Adun Sungai Bakap Yang Memegang jawatan sebelum ini adalah Daripada kepimpinan PAS Atau Pemerikatan Nasional Persoalannya adakah PAS akan Menghantar calon Pada PRK Sungai Bakap Kali ini Nah ini Jawabannya Di dalam Malaysia kini PRK Sungai Bakap PAS masih Berhalusi Senarai calon Jadi kalau Kalau ada yang kata PAS tarik diri bertanding PRK Sungai Bakap Bagi saya itu Jawabannya adalah tidak Kerana Kepimpinan PAS Perhalusi Senarai calon Makna kata Mereka akan Menghantar calon PAS Pulau Pinang Masih memperinci Dan memperhalusi Senarai calon Yang akan bertanding Pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Sebelum Mengemukahkannya Kepada Pucuk Pimpinan Parti Untuk Dimuktamad Pesuruh Jaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusof berkata Walaupun Sudah mempunyai Senarai calon Namun Ia belum Dimuktamad Kerana Pihaknya Masih membuka Ruang Kepada semua Untuk memberi Pandangan Termasuk Di peringkat Akar Umbi Sama ada Terdapat calon Dalam kalangan Ahli keluarga Alayarham Norazam Relatif Itu kita Kena tunggu Tapi calon Yang disenarai pendek Perlu dikaji Banyak sudut Antaranya Personality Calon Itu sendiri Sebab itu Kita mengambil Sedikit masa Untuk Memuktamadkan Senarai Nama calon Katanya Beliau berkata Nama calon Yang telah Disenarai pendek Mungkin diserah Kepada Pucuk Pimpinan Selepas Mesyuarat Suruhanjaya Pilihan Raya Kamis Ini Tetapi Ia bergantung Kepada Keadaan Semasa Mahat Fauzi Turut Mengucapkan Terima kasih Kepada Parti Bersatu Kerana memberi laluan Kepada PAS Untuk Mempertahankan Kerusi itu Kerusi Dun Sungai Bakap Kosong Susulan Kematian Norzamri Pada 24 Mei Akibat Keradangan Dalam perut Dan SPR Dijangkah Mengadakan Mesyuarat khas Bagi Membincangkan Tarik-tarik Penting Pelaksanaan PRK Di kawasan itu Ini Juga adalah Satu Pemergian Yang Pasti Mengejutkan Kepimpinan PAS Hadi Awam Akhirnya Saudara-saudara Kita hanya Menantikan Keputusan Dari SPR Berkaitan Dengan Tarik-tarik Penting Bagi Pelaksanaan PRK Dun Sungai Bakar Sekian Saja Untuk Kali Ini Terus Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya